Subscribe to Haffies TV, like a share, ok bye Alouan kenapa kasih begitu tantenya? dia yang minta ngga papa bu, namanya juga anak-anak, masih kecil iya kecil kayak otak tante Alouan eh mau kemana kamu gak sopan? mau ambil Scarlet buat tanteku yang paling cantik jalitah Eh, buat apa kamu ambilin Tante Scarlett? Buat cerahin masa depan Tante yang gelap. Eh, siapa ini? Ini si Santi ya, Bu? Iya, itu si Santi. Wah, udah gede ya sekarang. Kapan nikah? Belum, Tante. Lah, kok belum? Tante waktu seumuran kamu udah nikah. Iya, tapi ambil duluan, kan? Eh, muluknya? Gak apa, Bu. Namanya juga anak-anak. Masih polos ngomong asal jeplak. Lagian itu udah masa lalu, kok. Jadiin pengalaman aja. Iya, pengalaman pahit, kan, Tante? Santi, sudah? Oke. Eh, mau kemana kamu? Minta maaf sama Tantanya dulu. Maaf ya, Tante. Semoga mulutnya bisa belajar lagi ya kalau mau nanya. Emang, kamu ambil jurusan apa? Parmasi, Tante. Wah, enak dong kalau sakit dapat obat gratis. Iya, Tante. Siapa tahu Tante mau obat gratis? Ah, kamu bisa aja. Tante gak lagi sakit, kok. Gak apa-apa, Tante. Tante minum jus anggur ini aja dulu. Nanti aku ambil obat gratis buat Tante. Minum, 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 minum. Dama sekali. Tinggal ambilin obat buat Tante. Eh, itu si alwannya, Bu. Iya, kenapa? Gak kenapa-kenapa. Rajin amat, ya? Iya, Tante. Laki-laki kok bersih-bersih rumah. Emang kenapa, Tante, mau saya bersihin mulut Tante? Eh, haluan. Dia duluan? Tapi dia Tante-mu. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, Bu. Udah biasa aku tuh. Namanya juga anak kecil. Pikirannya masih cetek. Wah, kalau pikiran saya cetek, Tante apa? Gak punya otak. Anak durhaka. Damai sekali. Jangan sentuh anakku. Mantep, Ma... Itu si Alwan, ya, Bu. Iya, Bu. Eh, Alwan, kamu merah kucing. Buta, mata Tante. Eh, Alwan. Pertanyaannya aneh sih, Ma. Tapi dia Tante-mu. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, Bu. Umur segitu emang lagi lucu-lucunya. Meskipun agak kurang lajar. Iya, contohnya kayak Tante. Alwan. Oke. Eh, mau kemana kamu? Mau kasih makan kucing aku? Aduh, ngapain sih kamu merah-merah kucing segala. Ngabisin uang kamu aja. Darin daripada miara Tante gak ada manfaat-manfaatnya. Eh, Alwan, sudah. Oke, dia duluan. Kurang ngajar. Eh, kamu jangan pergi. Damai sekali. Bisa dia yang tidak. Kamu juga selalu mancing-mancing emosi orang. Minal Aydin ya, Bu. Maafin ya kalau banyak salah-salah. Eh, itu adanya si Alwan ya, Bu. Hmm, iya, Bu. Namanya Amina. Amina, Amina sini. Salim sama Tante-nya. Iya, Nek. Wah, Sopan dan Pinter banget ya, Bu. Nggak kayak abangnya. Eh, karena Aminanya Pinter dan Sopan. Nih, Tante kasih THR. Nih, nih, nih. Hmm, dasar pamer. Alwan. Kan apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Sekarang kan lagi masa-masa lebaran, Bu. Jadi saya maklumi, nggak apa-apa, kok. Alwan mau juga ya THR. Tapi nggak usah ya, karena kamu kan udah besar. Alwan, ambilin Tante kamu minum. Suruh aja dia ambil sendiri, Mah. Dia kan udah besar. Alwan, minta maaf sama Tante. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu, Sek. Orangnya pemaaf, kok. Alwan. Hmm, iya, iya, iya. Minum ID nih, ya Tante. Semoga mulut Tante nggak kotor lagi. Kurang-ngak, eh. Oh! Danai sekali. Eh, tadi kan saya belum minta maaf. Saya minta maaf ya. Maaf atas temparannya tadi. Huh. Tante enak nggak di gampar? Eh, Bu, siapa yang menambil jurusan apa? Teknik. Bukan Tante. Pendidikan. Bukan juga sastra. Bukan juga Tante. Jadi apa dong? Bukan urusan Tante. Alwan. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, Bu. Saya udah terbiasa, kok. Itu si Alwan jadi umurnya sekarang berapa, Bu? Dia 24 deh, kayaknya. Oh, 24. Kenapa Tante kalau umur saya 24? Tante mau tanya apa? Alwan. Udah, Bu, udah, Bu. Saya nggak apa-apa, kok. Saya cuma heran. Kok umur 24 belum kerja, sih? Kenapa emangnya Tante? Daripada Tante kurang kerjaan. Urusin urusan orang lain. Hei, Alwan. Dia di luar? Tapi dia Tante-mu. It's okay, Bu. It's okay. Kadang umur saya gitu emang kelakuannya kayak setan. Iya, setannya Tante. Eh, ini anak, nggak ada sopan-sopannya. Hei. Oh! Damai sekali, Bu. Saya udah pernah bilangnya. Jangan sentuh anak saya. Mantep, Mak. Oh, gitu, Bu. BTW kok rumahnya sepi, Bu? Orangnya pada kemana? Oh, bapaknya masih di kantor. Kalau anak-anak mungkin lagi di kamar, Bu. Hmm, gitu. BTW si Alwannya kemana? Kenapa Tante jadi saya? Ada masalah. Eh, Alwan. Tidak sopan ya bicara begitu sama Tante-mu? Hmm. Maafin ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Udah terbiasa aku tuh. Lagi pula kok anak cowok tinggal di rumah terus sih. Kayak anak gadis aja. Kenapa emangnya Tante daripada Tante selalu datang ke rumah orang? Kayak nggak punya rumah. Eh, Alwan. Dia duluan? Sudah, Bu. Sudah. Nggak usah diperdulikan. Saya nggak apa-apa kok. Saya nggak tersinggung. Emang anak seumuran dia kalau kanya kayak binatang. Biarin, mending saya cuma kalau kanya doang. Dari para Tante, kelakuan muka badan semua kayak binatang. Astaga, dari tadi saya sabar ya. Sini kamu, sini. Jamai sekali. Sudah saya bilang ya, Bu, berkali-kali. Jangan sentuh anak saya. Kamu juga selalu mancing emosi anak-anak. Lain kali jangan datang deh. Mantep, Mak. Kami sepi ya? Apa nggak ada orang? Masuk aja deh. Congratulation morning. Yuhu, Bu Dolores. Tante kok datang lagi? Emangnya Tante nggak kapok ditampok terus? Aminah, Kok kamu ngomong gitu sama Tante? Pasti kamu diajarin sama abang kamu ya? Btw, mama kamu mana? Kok sepi sih? Nggak tahu, Tante. Aku main dulu ya. Hmm, percuma juga gue nanya sama bocil. Budolo, eh. Alwan lagi apa tuh? Tante nggak punya mata. Ya, lagi cuci piring lah. Udah liat dan nanya lagi. Hmm, sabar. Mama, kamu mana? Nggak tahu Tante, cari sendiri aja. Hmm, makin kurang lajar nih anak. Dtw, kok kamu cuci piring? Kenapa emangnya Tante? Oh, enggak, enggak, enggak. Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Laki-laki kok cuci piring. Tante belum pernah liat piring terbang ya? Maksud kamu? Kamu mau lempar Tante pakai piring? Udah tahu nanya. Wah, nggak bisa dibiar ini. Oh! Daman sekali. Ini dong, kau berapa kalinya ya? Bulu saya bilang, Jangan sentuh anak saya. Makin tua, makin bas. Entup, ma... Congratulasi morning. Bu Dolores. Eh, ini alwan ya? Kamu alwan kan? Iya, Tante saya alwan. Kenapa? Tante menanya apa? Hmm, jodek amat yang dibocah. Kamu umur berapa sekarang? 25, Tante. Ih, kok kamu belum nikah sih? Nggak dulu, Tante. Takut nanti kau encerai kayak Tante. Eh, kamu nggak sopannya. Tante! Tante jangan nampur atur ngaku. Karena itu nilai faktanya. Tante kamu encerai. Amina, kenapa kamu ngomong gitu sama Tante? Kenapa ilangnya, Tante? Kenapa itu saksanya? Masa Tante jadang? Eh, makanya Tante mingle sama banyak orang. Biar Tante bisa get ready to mingle. Tante bisa cari teman di Tante Najah. Terus ditantang juga nggak cuma bisa dapet pasangan. Tante juga bisa dapet teman curhat di sini. Tante juga bisa ngobrol dan ketemu cowok-cowok yang cakep di live streaming. Yaudah, Tante download ya sekarang. PTW, mama kalian mana? Nggak apa, aku cari sendiri aja. Dasar Tante janda manja. Mantep, dek. Yuhuuhu, siang selamat. Duh, kok nggak ada orang sih? Masuk aja deh. Dekan lagi nih, Tante. Duh, kok nggak ada orang sih? Padahal kan mau pamer iPad baru. Hmm, dasar tukang pamer. Hmm, dipunya rumah baru kemana sih? Eh, ternyata bocah ini ada di sini dari tadi. Halo, punakan Tante. Mau apa lagi nih sih, Tante? Ini Tante ngapain sih? Ini Tante apa-apaan sih? Nora banget. Soang banget nih, bocah. Nggak mau perhatiin iPad terbaru aku. Mama, kamu mana? Alan. Ada di dalam. Eh, kalau Tante ngomong, perhatiinmu ke Tante. Nggak sopan banget sih, jadi ponakan. Tante juga nggak sopan. Belum dipersilakan masuk, udah masuk aja. Kayak kambing. Arwan. Dia duluan. Makin kurang ajar ya, Bu, sifat anaknya. Iya, soalnya turunan dari Tante. Wah, makin kurang ajar nih, bocah. Iya, kan yang ngajarin Tante. Astaga. Eh, maafin ya, Bu, ponakan kamu. Nggak apa-apa, Bu. Kalau bukan ponakan saya, udah saya pitak palanya dari tadi. Eh, Arwan, ngapain kamu? Saya nggak mau jadi ponakannya, mah. Mending saya dipitak. Haluan. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, Bu. Saya udah terbiasa. BTW, kok baju kamu itu-itu mulu? Hitam, 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 dan hitam. Kamu cuma punya satu baju ya? Mau Tante beliin. Di rumah Tante nggak ada mesin cuci ya? Kan ada yang namanya cuci baju. Ups, lupa. Tante kan nggak punya mesin cuci. Mau aku beliin nggak, Tante? Sampai jumpa. Eh, Arwan, kok kamu ngomong gitu sih? Biarin, Bu, biarin, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Kalau orang sakit emang rada-rada gila, Bu. Iya, gila, kayak Tante. Alwan. Iya, duluan. Hmm, ini anak udah sakit tetap aja ya. Bikin jengkel. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, Bu. Namanya juga anak-anak. Semoga kamu tambah sakit ya. Eh, maksud Tante cepat sembuh. Maaf ya, mulut Tante taipo. Aduh, kasihan banget ya kamu. Tante jadi sedih deh ya. Lihat kamu terbaring lemah. Halah, bohong banget. Hei, Arwan. Dia duluan, Ma. Suruh sana dia pulang, Ma. Eh, kamu nggak boleh ngomong gitu. Maafin ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Aduh, bilang aja nggak punya duit. Astaga, kurang ajar banget sih ini bocah. Alwan, minta maaf sama Tante-nya. Maaf, Tante. Iya, nggak apa-apa, anakku Alwan. Semoga kamu cepat mati ya. Damai sekali. Kurang ajar ya kamu. Saya udah sabar loh, Bu. Dari tadi saya lihat gerak-gerak ibu udah aneh tingkahnya. Sada-sada pulang-pulang-pulang aja. Mantep, Ma. Bersambung selama. Ayo, saya masuk. Bu Dolores. Saya lagi bawa si Gogon nih, datang kemari. Aduh, mana ya si Bu Dolores. Mama lagi keluar, Tante. Ada apa ya? Oh, nggak apa-apa. Ini Tante lagi bawa si Gogon nih. Dia juga semuran kamu. Tapi dia lebih berprestasi. Terus kenapa Tante saya nggak nanya? Eh, kamu lagi ngerjain soal matematika ya? Nih, anak saya pintar loh matematika. Halah, paling hoax. Berani ditis langsung di sini nggak? Kita duel. Waduh, nantang ini anak. Ayo, nggak sini. Kerjain itu soal matematikanya. Pasti gampang. Coba-coba kamu sini. Kerjain itu. Pokoknya anak saya memang nggak ada yang sulit buat dia. Dia nggak bisa. Susah, Ma. Tuh kan bener omongan Tante hoax. Masa soal gini aja nggak bisa. Padahal mudah. Eh, ajar kurang ya kamu. Coba kamu sana kerjain sendiri. Oke, beberapa saat kemudian. Nih, udah selesai semua. Lain kali Tante jangan refleksing-flexing deh. Ih, kok bisa secepat itu sih dia ngerjainnya? Kamu let's private ya? Let's private mahal, Bu. Coba deh ibu tanya sendiri ke aluan. Dia bisa karena apa? Jadi gimana kamu bisa secepat itu ngerjain soal matematika itu? Kasih tau dong, kasih tau dong. Jangan pelit-pelit. Tante ini tipe orang yang butuhnya doang ya kesini. Eh, kurang ajar. Kurang ajar, kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Damai sekali. Mantep, Ma. Datang lagi nih Tante Titisan Tuyul. Baru juga kemarin datang. Eh, datang lagi. Aduh, anak juta gini lagi. Mana sih, Bu Dolores? Aduh, kok cuma anak juta gini doang sih di rumah ini? Gak ada pilihan. Halo aluan, mama kamu mana? Gak tau, cari aja sendiri. Ini loh, Tante mau kasih mama kamu oleh-oleh. Kan anak Tante kemarin dari liburan ke Korea. Soalnya kan anak Tante rajin kerja. Gak main game aja kerjaannya. Gitu kalau ibu-ibu ketinggalan jaman. Update-nya cuma di jaman batu. Otaknya gak berkembang. Eh, kurang ajar sekali ya kamu ngomongnya. Eh, Tante mau khusus lagi ya. Emang bener yang ada ngukupi laku. Ya, emang iya. Mana bisa main game doang. Punya uang buat jalan-jalan. Apalagi punya pacar cantik. Siapa bilang? Emang susah ya ngomong sama Tante Inasaurus. Jangan ketika mencabat. Makanya Tante, download Lita dong. Bisa menghasilkan uang yang banyak lewat aplikasi ini. Masa iya sih? Tante lo cuma bisa main ludoking? Di sini tuh gamenya udah banyak banget. Jangan kan ludoking? MLBB, PUBG, sampe game-game PC kayak Valorant dan lain-lain. Juga banyak di sini. Aduh, jadi pengen coba. Lumayan buat tambahan beri skin care. Tapi downloadnya gimana ya? Kalau Tante gak bisa downloadnya tuh, langsung aja klik link di bio aku. Apaan, gak mau gak? Aku download sendiri aja. Coba. Akhirnya Tante itu pulang. Ya sudah. Tante, pergi duluan ya. Ada urutan penting. Beberapa saat kemudian. Oh, jangan gitu dong. Maju, 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 maju. Dikit lagi. Ya, 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 ya. Ya, gitu, Bu. Waduh, datang lagi, Tante. Eh, ponakan Tante datang. Oh, hai, Tante. Hai, apa kabar? Tante lihat, kamu main ambil terus ya kalau Tante datang ke rumah kamu. Kamu gak ada kesibukan ya? Iya, Tante. Gak ada. Gak kayak Tante sibuk urusin kehidupan orang. Laluan. Eh, gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, Bu. Saya udah terbiasa. Ya, namanya juga anak-anak. Gak bisa bedain mana yang salah, mana yang benar. Hmm. Jadi kamu gak ada kesibukan dong selain main HP? Sibuklah, sibuk banget malah. Orang-orang kalau jam 2 pagi udah pada tidur kan? Aku jam 2 pagi sibuk membuat cerita-cerita original yang ada di kepala aku. Atau fake scenario. Aku juga sibuk memikirkan hal-hal yang terberat dalam hidupku. Yang tidak pernah Tante pikirkan. Atau overthinking. Oh, gitu. Aneh ya. Anak Tante semuran kamu udah punya bisnis sendiri. Ups. Tetangka sebenernya juga semuran Tante udah meninggal. Masih kalah jauh ya, Tante? Alang, cukup. Iya, aku udah berhenti, kumak. Damai sekali. Tidak, aku tidak mungkin kalah dengan perdebatan ini. Aku harus datang kembali. Eh, kamu mau kemana? Kamu, Nye-Nye. Jangan lupa join live ya. Damai sekali. Siang selamat. Ada orang tidak sih? Aduh, Tante ini kok nongel lagi sih? Malas banget ngadepin dia. Aduh. Hello? Eh, alwan yang ternyata jaga ya? Ternyata kerjanya sekarang jaga warung ya? Anak Tante, Mak. Udah PNS. Iya, Tante, mending saya jaga warung daripada jangin Tante nggak guna. Tante mau beli apa? Mau beli minyak? Tuh minyaknya berapa? Tiga lima, Tante. Ih, mahal amat sih. Yaudah, nggak usah beli. Nggak bisa dua puluh nih. Nggak bisa, Tante. Kemarin Tante bersama mama kamu dikasih dua puluh kok. Yaudah, Tante beli kemarin aja. Eh, mana bisa kita kembali ke masa lalu? Gila kamu ya. Yaudah deh, dua puluh lima ribu. Nggak bisa, Tante. Kalau tiga puluh? Bisa nggak? Kalau beli nggak usah nawar. Kan pembeli adalah raja. Kan penjual adalah dewa. Heh, dewa kok jualan. Raja kok nawar. Dampai sekali. Sudah kasihan. Aduh, muncul lagi nih Tante ngeselin. Aduh, kok dia datang sih? Eh, ada bocah kematian ini lagi. Eh, kok kamu nggak jaga warung sih? Bangkrut ya? Makanya jadi PNS dong. Kayak anak Tante. Ih, Tante pulang aja deh. Kalau cuma mau adonasi di sini. Kurang ngajar ya kamu? Biarin daripada Tante kurang waras. Terus tukang pamer lagi. Haluan, nggak boleh gitu. Itu Tante kamu loh. Nanti posa kamu makro loh. Dia dulu what? Eh, nggak apa-apa bu. Nggak apa-apa bu. Nggak apa-apa bu. PTB, kok si Haluan nggak jaga warung bu? Dari lamar kerja ya? Tapi nggak keterima. Eh, Tante kasih tau ya. Tetangga Tante juga udah jadi PNS loh seumuran kamu. Wah, selamat ya Tante. Tetangga saya juga seumur Tante udah meninggal. Haluan? Eh, Tante aku kesetau ya. Kesuksetan orang itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nggak bisa disama ratain semua. Oh iya? Maaf, Tante nggak nanya. Cuma kasih tau Tante aja sih. Soalnya pikiran Tante sempit. Wah, makin-makin nih anak. Oh, sudah. Buka posa aja kamu sana. Nah, dia duluan mah. Nggak apa-apa bu. Nggak apa-apa bu. Saya sudah terbiasa. Mungkin anak ibu titisan iblis. Iblis? Damai sekali maksud kamu. Saya iblis. Anu, maksud aku. Anu, halah bacot. Mantep, Mak. Damai sekali part 2. Dasar dari tadi saya perhatiin ya. Emang kamu yang suka fleksing-fleksing? Pagi selamat. Eh, pagi. Loh, kok Tante ini datang sih? Minal Aydin ya. BTW kok sendirian aja? Iya nih. Soalnya anak saya sama suami saya bagi-bagi THR 1 juta per orang. Pasti suami kamu seringku. BTW ponakan saya mana nih? Hai, Tante. Eh, Amina. Halo, nak. Tante ku sendiri janda ya? Amina, nggak boleh ngomong gitu. Maafin ya, dek. Iya, nggak apa-apa bu. Masih anak kecil. Kalau udah duasa bahayamu. Bentar ya. Ini THR buat kamu, Amina. Yeay, maka... Cuih, isinya cuma 5 ribu. Eh, nggak boleh gitu, Nah. Jangan lihat nominalnya. Lihat niat dan ketulisan Tante mau ngasih kamu uang. Yuk, bilang makasih sama Tante-nya. Ambil aja nih Tante, nggak butuh. Agak lain ya, aku lihat anakmu. Maafin, gue sini saya kasih nanti dia. Tante jangan suka ya. Oh iya, BTW. Sialuan mana? Ngapain sih Tante tuh nyariin gue? Ada kok di kamarnya. Anak laki kok di kamar terus. Gak apa-apa kali deh. Anak saya kan pemalu. Gak kayak ade. Malu-maluin. Eh, maaf. Saya keceplosan, Pater. Mantep, Mak. Damai sekali. Oh iya, saya lupa siapin minum saya. Siapin minum dulu ya. Kurang ajar. Bikin mood saya jelek.